testing carburetor Skywave Hayati basic Satria FU nomor 2093 buat Satria Ramdhani di Tebet Jakarta Selatan terima kasih telah membeli semoga seluruh keluarganya sehat, damai sehat, terasuka, cita, rezekinya lancar, amin ini urut ya setelah tias, tias ini carburetor spin dan ini abu hausan, mohon bersabar menunggu yang di belakangnya ini ya, persis ini, 2094 basicnya sama Satria FU, dan ini basicnya Cuhu ini bentuknya Skywave, tangkainya panjang, persis dengan bawaannya Skywave ya ini banyak yang minta settingkan saya ya, beli di luar sana, beli Cuhu di luar sana, minta settingkan karena banyak yang berikili, waktu baru itu banyak yang gak bisa ongsam maaf ya, saya gak bisa nyerfis walaupun barang dagangannya sama ya saya tidak menyerfis carburetor di luar dari dagangan saya walaupun ada yang beli Tokaido di luar sana, minta saya settingkan carburetor spin Satria juga banyak sekali, beli di luar sana, minta settingkan karena gasnya gak bisa langsam gede, oke maaf ya, nah ini jangan khawatir mas Edgar Davis, namanya keren ini ya si Doarjo, Jawa Timur, Anda sudah masuk dalam antrian, tapi harus nunggu ini ya agak lama karena nomor antriannya di belakang, jadi terpaksa ya, nunggu ini yang agak lama soalnya settingnya agak lama ini, nanti baru Anda diproses, karena kalau yang Satria ini lebih mudah daripada Cuhu oke langsung saja tentu saja tok chair ya tok chair tanpa bantuan, dorongan gas, mesin sudah bisa natural hidup hidup secara alami, gak pakai di doping atau di dorong gas, di pacu-pacu dia bisa langsung hidup, ini tandanya mesin juga sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring piskonya juga rapat terhadap dinding goring jadi kalau pemakaian sudah lama, belasan tahun pemakaian, apalagi beberapa kali pernah telah ganti oli nah ini kompresinya pasti kendor, pasti turun, lemah, dimulai tanda-tandanya makan oli ya di jalan 2000 kilo, di tap, isinya gak sampai 500 mili, atau di bawahnya 800 mili itu sudah, kompresinya sudah bocor ya karena ini kan 1 liter, kalau Skywave ini, Skywave maupun Hayati 1 liter, seperti Skydrive sama, semua 1 liter nyusutnya di bawah 10% maksudnya kalau di atas, kalau di bawah 10% kayak 900 mili ke atas, itu masih sehat tapi kalau sudah kehilangannya 10% lebih, maksudnya kayak di bawah 900 mili, seperti 800 mili saja ya itu mesin sudah luka, ring pistonnya pasti aus nah, dicermati nanti bersih, waktu restorasi ya, dibersihkan sekalian kerak ruang bakarnya acara belasan tahun ya, wajib dibersihkan kerak ruang bakar, disepur klep, lidah tensioner, dan ranti-kampratnya diganti sekalian nah itu, ring pistonnya dilihat, kalau perlu diganti, ring pistonnya saja, kalau blok silindernya gak berit ya gak tercakar, oke langsung saja gasnya cepat naik, cepat turun galak ya, seperti kerak ruang skap konvensional cepat senyap, langsung turun kalau cepat naik lama turunnya ngegantung, gasnya gak turun-turun, itu tanyanya kerak ruang error, waktunya beli kerak ruang saya, gak usah ditantan langsung saja beli dua, buat dipakai dan buat cadangan nah, yang lama itu bisa dijual, atau diperbaiki, santai-santai ya, kalau ada kerusakan, kalau ada cadangan, enak gak stress, gak gopo, gak bingung karena tinggal ditancepin cadangan, sudah beres gak stress, kehidupan bisa berlanjut secara lancar gas kecilnya juga gradual naik galak ya, enak dimainkan gasnya, stasionernya juga langsam teratur oke, biar agak kalem terlalu kalem nanti olinya gak naik oke stasionernya juga langsam teratur saya matikan dulu tidak lupa mas Satria Ramdhani wajib ya lihat youtube saya lainnya, diketik aja judulnya 577.karburator skywave basic karburator Satria FU edisi perdana agan prio disana saya terangkan cara pemasangan adapter kabel gas dalam setiap paket saya ini dengan benar oke, seperti biasa sekian terima kasih dan selamat menikmati